So guys, Gamescom Award yang dimana sudah mengumumkan pemenangnya Yang kita tau juga teman-teman ya Genshin Impact Selaku game yang udah 4 tahun Memenangkan nominasi Best Mobile Game Waduh, luar biasa ya Disini ada saingannya Monster Hunter Now Ada ZZZ, terus Dungeon of the Rock Dan Digital Animal Game Tapi dari beberapa nominasi ini Genshin Impact yang menang teman-teman Gokil gak tuh? So, apakah ada bansos bang? Ini kan yang menjadi pertanyaan kalian So, disini ada kabar baik banget buat kalian para traveler Karena nanti Genshin Impact akan memberikan bansos ya Betul sekali guys ya Hadiah karena penghargaan Gamescom 2024 Genshin Impact telah memenangkan penghargaan Best Mobile Game Dan sekali lagi mempertunjukkan keindahan Teva di panggung global Kami akan mengirimkan Primo Game 1000 Apa lumayan ya? Sebagai bentuk terima kasih kami Kami sungguh senang bisa berjumpa dengan kalian semua dan terima kasih Sebagai game yang sudah berjalan beberapa tahun Genshin Impact bisa terus melanjutkan kisahnya Berkat pengertian, kesabaran, dan dukungan dari kalian semua Dalam perjalanan yang berdatang Kisah kita akan terus membara bagi kobaran api Oke, kita lanjut lagi ya guys ya Total Primo Game itu 1000 Dari tanggal 26 nanti ya Mungkin besok ya guys ya Sampai tanggal 30 Agustus Jadi dibagikannya bertahap ya Sehari 200, sehari 200, dan sehari 200 Mungkin seperti itu Oke lah, dicicil lagi gak apa-apa Yang penting mah ada hadiahnya ya Bansosnya Hadiah Primo Game ini dapat diambil Sampai sebelum versi 5.0 berakhir ya guys ya Jadi kalian kalau misalkan belum login Login dulu tuh ya Traveller yang sudah mencapai rank adventure level 7 Atau lebih bisa mendapatkannya Jadi harus naikin level 7 dulu Dan tentu saja jangan lupa diklaim Karena akan kanduarsa dalam 30 hari Nah, masalahnya disini ada beberapa orang yang kurang puas Misal kurang 600 lagi Biar 10 kali pull Jadi 1600 Ada juga yang bilang terima kasih Papa Dawei Karena Anda Genshin sudah tak jadi kikir lagi Jadi ini masih masuk akal ya Siang game baik, game baik ya Waduh Jadi sekarang game baik ya Luar biasa banget Emang kalau Bang Dawei yang turut tangan Genshin berubah 160 derajat Panjang-panjang game baik Waduh Gokil Kokil-gokil Login claim hadiah loh Ya gak apa-apa sih Ya betul lu login aja Ngambil hadiahnya Panjang-panjang game baik Terima kasih game baik Dan sebagainya Kecitaan saya terhadap Genshin Impact Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata Saya teringat ketika tahun 1999 Mula sekolah Youtube berwarna Genshin Impact Bro kayaknya tahun segini Internet belum ada deh Belum merata di Indonesia What the heck Tahun 1999 Berarti Genshin ini udah ada sejak dahulu Kalah temen-temen ya Gokil sekali ya Lanjut lagi disini Ada beberapa orang yang Mucapkan game baik Game baik Dan game baik Temen-temen ya Ada juga yang bilang Kuranglah 10 kali pull Nanggung dan sebagainya Ya Ya itu sih Wajar aja Ada yang pro dan kontra Ada yang kurang Dan ada yang bersyukur Seperti itu temen-temen Nanggung amat Kir 1000 sekalianlah 1600 Biar pas 10 kali pull Ada juga yang berkomentar Seperti itu guys Makin turun jir Tahun 2022 1600 Kalau gak salah Ada lagi yang bilang Dari dulu per hari Apa susahnya ngasih langsung Terus juga dijawab Biar lu gak gaca langsung Bener juga sih Biar lu gak gatel Ngegaca gitu kan Masuk akal ya Jadi kalian harus login Login ya Biar lu tuh Login ke gamenya Mungkin itu kali Yang dimaksud oleh Developernya Alhamdulillah mau mendengar Tidak seperti rejim ini Waduh Genshin Impact Sejak kapan ada rejim-rejim Manajir Udah kayak apa tau Buset dah Oke lah Ini sangat luar biasa Basosnya Dan lumayan banget Buat kalian gaca Ya guys ya Jadi kalian harus ambil Jangan lupa ya Walaupun memang Dikasihnya per hari Gitu kan ya Tapi is oke lah ya Yang penting Ada hadiahnya So gimana guys Menurut kalian Apakah kalian sudah puas Dengan hadiah Dengan seribu primogom ini Coba deh kalian komen di bawah ya Dan yap itu aja Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye bye Intro